Hai video kita kali ini membahas tentang manajemen warna ya part di sebuah assembly Hai gimana kita di awal membuat part pasti akan disuguhkan warna default Hai contohnya part ini saya klik kemudian saya open tersendiri Hai dia pasti memiliki warna default dan material generik saya tidak membahas material saya akan membahas warna nah Hai sedangkan warna default seperti ini Hai itu tidak mungkin kita tampilkan pada IDW ya karena customer berharap melihat gambar kita dengan keadaan aktual warnanya kemudian assemblingnya dan juga nanti dia bisa membaca kira-kira materialnya apa dari warna yang ditampilkan oke Hai di sini saya beri warna jadet Hai begitu pun juga disini Hai nah biasanya Hai orang yang pertama belajar inventor mengganti warna dengan cara hanya mengklik satu kali kemudian kita mengganti warnanya contoh disini saya ada beberapa asem link ya saya jadikan satu dulu kemudian saya pecah saya double klik asem link yang khusus ini nah biasanya yang terjadi sedikit kesalahpahaman kita hanya mengklik satu kali kemudian kita mengganti warna nah disini katakanlah contohnya materialnya chrome ya kita hanya mengklik satu kali sehingga Hai pot lain yang sama tidak akan berubah Hai nah cara yang yang benar adalah kita kembalikan terlebih dahulu nah masuk ke asem link satu-satuan ini ya satu kesatuan ini saja kita double klik partnya sekali lagi kemudian barulah kita ganti dengan warna yang sesuai Hai saya ganti disini steel hai 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 tahu silver Hai nah ketika saya ganti warna ini pada fokus part ini ini dia otomatis yang bawah akan mengikuti berbeda dengan cara yang tadi hanya mengklik satu kali itu hanya membuat part itu sendiri berubah Hai nah enaknya dengan cara double klik atau memfokuskan satu part saja Hai nanti semua yang part kita panggil akan sama warnanya Hai saya memanggil part ini lagi kemudian saya Hai Oke dia akan memiliki warna yang sama Hai tapi kalau hanya mengklik satu kali seperti tadi maka yang keluar hanyalah hanyalah part itu saja Hai Oke Oleh sebab itu banyak kegeliruan dalam satu asem link hanya mengklik part satu kali kemudian ganti warna Nah itu yang biasanya sering terjadi kesalahan kalau begini nanti susahnya kita menggantinya Hai menggantinya satu-satu ya kan satu kemudian disini juga kita ganti sedangkan kalau kita mendopel klik kita fokuskan terlebih dahulu pada part ini kemudian kita ganti warnanya maka semua akan ikut berubah Hai akan ikut berubah Hai nah kalau masalahnya adalah mas saya sudah membuat part ini banyak dalam asem link kemudian saya Hai mengganti warna part ini hanya klik satu kali Hai nah disini Hai katakan warnanya gold oke Hai hanya mengklik satu kali Hai yang lain tetap default Hai sedangkan kita part yang sama yang kedua kita pakai double click nah double click inilah yang asli kita beri warna Hai galvanis Oke nah kemudian bagaimana cara saya mengganti warna ini yang tidak sama ya tetapi tidak merusak asem linknya tidak harus mengganti partnya ya kita tinggal satu klik ya satu klik kiri kemudian warnanya disini kita ganti paling atas Hai nah clear override artinya bisa diartikan membersihkan penampilan atau cat terluar klik sehingga dia akan ikut menjadi warna yang harusnya part lain sama warnanya jadi itu itu intinya kalau hanya kita mengklik satu kali pada asem link maka part itulah yang akan berubah warnanya Hai ke sedangkan kalau kita kembalikan lagi kalau kita double click kita fokuskan part itu terlebih dahulu Hai nah ini akan merubah semua part yang sama Hai jadi kuncinya itu jangan sampai kita menggunakan hanya satu klik tapi gunakan double click untuk mengfokuskan dulu part itu kemudian ganti warnanya Hai nah warna seberapa pentingkah dalam inventor itu cukup penting ya cukup penting dan sangat penting ketika kita menawarkan sudah menaruh gambar ini di IDW nah disini saya akan coba merubah warna walaupun sedikit sama dengan warna default tapi usahakan warna adalah material apa yang akan digunakan Hai as agar terlihat mengkilap ya biasanya saya menggunakan warna chrome Hai kemudian kemudian handle juga sama agar dia terlihat mengkilap saya gunakan warna chrome tetapi chrome yang polis black Hai sehingga harapannya kedua as ini adalah material sama tapi ada sedikit perbedaan kemudian Hai kemudian disini ada handle kemudian saya berikan warna chrome lagi Hai dan part ini saya berikan warna Hai semi-cry ya Hai dan ini terat ini juga warna chrome hai 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 part yang disini ini juga warna chrome hai 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 dan plat Hai utamanya penyangganya saya ganti dengan warna aluminium dark hai 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 ke semua sudah warna berubah disini juga saya ganti dengan warna chrome saya selalu mendobel klik partnya agar inventor selalu fokus dan ketika saya panggil nanti part yang sama harapannya warnanya juga sama Hai ke Hai kemudian saya berikan warna cool white Hai nanti yang lain bisa dirubah kemudian kita save Hai otomatis IDW yang ada Hai pada gambar ini warnanya kok tidak berubah kita tinggal menggeser-geser Hai dia akan update secara langsung atau otomatis Hai ketika warna kita semakin aktual ya customer pasti Hai customer pasti akan senang ya kan dia bisa memvisualisasikan gambar kita dengan baik warnanya juga seaktual mungkin jangan lupa like dan subscribe channel video ini agar kalian dapat update video lainnya dan tentunya menambah ilmu desain kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih